Halo Sobat Rangtime, apa kabar? Semoga baik-baik saja, kita tahu sushi merupakan makanan asal negara Jepang Tapi bagaimana makanan sushi ini disajikan di atas tubuh wanita? Wow, ada-ada saja ya Sobat Rangtime, tapi ini benar adanya loh Ya, namanya tradisi Nyotaimori, disebut juga sebagai bodi sushi yang masih eksis di Jepang Ini merupakan tradisi kuno berupa menikmati sushi dan sashimi di atas tubuh wanita tanpa busana Dulu tradisi ini dibuat sebagai perayaan para samurai yang menang dalam pertempuran Beberapa restoran di Jepang pernah mengadopsi tradisi ini sebagai layanan untuk menarik pelanggan Penasaran seperti apa informasinya? Siapkan cemilan dan duduk santai, ini dia informasinya Bodi sushi Nyotaimori, layanan yang memungkinkan pelanggan restoran untuk makan dari kulit seorang wanita Selain bagian-bagian penting yang biasanya ditutupi dengan semacam hiasan Kesopanan model wanita juga tergantung pada posisi, sementara makanan di atas tubuhnya Para wanita ini sebelumnya telah membersihkan seluruh bagian tubuhnya dan mandi dengan sabun khusus bebas aroma Setelah itu, tubuh mereka disemprotkan cairan khusus untuk menjaga rasa dan aroma sushi Meskipun wanita sebagai pengganti piring penyajian sushi ini menggunakan pakaian yang minim Atau dalam kondisi telanjang Namun, ada aturan yang harus dipatuhi oleh para pelanggan Misalnya, dilarang berbicara dengan model, menghormati gadis yang menjadi model, dilarang menyentuh bagian tubuh model, tidak mengeluarkan kata-kata yang melecehkan model, dan menggunakan sumpit sebagai satu-satunya alat untuk mengambil sushi Bagi orang Jepang, Nyotaimori dibuat bukan tanpa alasan Secara harfiah, Nyotaimori sendiri mempunyai arti sebagai sebuah cara untuk mengagumi tubuh seorang wanita Tidak hanya soal seksualitas, Jepang sendiri mempunyai berbagai cara untuk menikmati sebuah makanan khususnya melalui sebuah acara makan malam glamour yang dianggap sebagai sebuah seni Jika Sobat Primetime sedang berkunjung ke Jepang dan ingin menikmati sushi dengan cara berbeda ini, Nyotaimori banyak ditemui di Tokyo Walaupun di Jepang sekarang ini sulit untuk bisa mendapatkan restoran yang mau mempraktekan Nyotaimori secara terbuka Tapi jangan berpikiran aneh-aneh ya, cara memakannya sebenarnya sama saja dengan makan sushi seperti biasanya Sobat Primetime tidak mungkin makan di atas tubuh modelnya karena akan membuat sang model merasa risih dan akhirnya sushi jatuh berantakan Gunakan sumpit seperti biasa dan letakkan di piring kalian Tradisi ini telah dilarang di berbagai negara, bahkan Jepang sekalipun Pada tahun 1990-an, fenomenanya menarik banyak perhatian media barat Bodi sushi menjadi fenomena baru yang menarik perhatian para selebriti Hollywood Tak ayal, demonstrasi bodi sushi tersebut menuai protes dari kalangan feminis Ini menunjukkan kurang rasa aroma terhadap wanita Secara tradisional, makanan dimakan langsung dari kulit sang model Tetapi undang-undang sanitasi di banyak negara melarang hal ini Memaksa restoran untuk membungkus model mereka dengan bungkus plastik untuk mencegah kontak kulit dan makanan Nyotaimori sering digunakan untuk pesta ulang tahun atau pesta perpisahan Asalkan jangan pesta pernikahan Untuk menghindari kerusakan pada sushi dan sashimi serta menjaga rasa segarnya Biasanya disimpan di ruangan ber AC selama 2 jam atau lebih setiap kali Selama waktu itu, karena hampir sepenuhnya terpapar untuk beristirahat di atas meja Para model harus menghadapi masalah kesehatan Seperti pilek, bronkitis, dan infeksi saluran pernafasan Meskipun aturan Nyotaimori menyebut tidak boleh berbicara dengan model Tetapi model diperbolehkan untuk berbicara karena membutuhkan terlalu banyak untuk membuat mereka diam selama 2 jam Para tamu hanya dapat mengambil sushi dengan sumpit dan tidak dapat membuat komentar Atau gerakan yang tidak pantas Setiap negara memiliki tradisi yang berbeda Namun, di negara kepulauan, tradisi seperti ini sama sekali tidak dapat diterima Demikianlah informasi yang berhasil kami rangkum Semoga informasi ini bermanfaat dan menghibur Sobat Primetime Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye